Semalam, Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah selesai membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara batas usia Capres-Cawapres. Kami sudah merangkum putusan lengkap MKMK terhadap sembilan hakim terlampor dalam lima poin. Berikut hasilnya. Amar putusan mengingat Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan Satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Selain membahas ikhwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan AKUO, hakim terlapor Sadiidra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik, political question. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1995 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf 6.27.2 antara lain sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Tiga, majlis kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda di senting opinion hakim terlapor Sadiidra yang ditulis dengan bahasa penuh emosi, tanda kutip, dan diuraikan pada paragraf 6.26.1 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Berasakan pada temuan fakta dan hukum sebagian yang diuraikan di atas, majlis kehormatan hakim terlapor Sadiidra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda di senting opinion dalam putusan nomor 90-2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pemukaan pendapat berbeda di senting opinion yang mengungkapkan sisi emosional seorang hakim namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik sebab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda di senting opinion hakim konsisi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90-2023. Terusnya, memutuskan, menyatakan, satu, hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim sepanjang terkait pendapat berbeda atau di senting opinion. Dua, hakim terlapor terbukti melanggar saptakarsa utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat mahkamah konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Tiga, hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam saptakarsa utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan yang benturan kepentingan hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh tiga anggota majelis kehormatan dan seterusnya selesai diucapkan pukul 17.33 waktu Indonesia Barat oleh tiga anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi yaitu Jimli Asidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Demikian ditanda tangani. Dan peraturan mahkamah konstitusi nomor satu tahun 2023 tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor. Tiga, memerintahkan wakil ketua mahkamah konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. Lima, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, PD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari tiga orang pendapat berbeda. Satu orang, saya persilakan. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsah utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tiga, memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. Lima, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, PD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari tiga orang pendapat berbeda. Satu orang. Saya persilakan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.